Selamat datang di channel Jagad Edukasi Pada kali ini Jagad Edukasi akan memberikan latihan soal pas atau uas ya Kelas 4, tema 5 ya, judulnya Pahlawanku Semoga 1 tahun 2022 berserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal pas, uas, kelas 4, tema lainnya seperti tema 1, 2, 3, 4 Kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist, oke Dan mari kita mulai untuk latihan soal pas, uas, kelas 4, tema 5 Yang bukan merupakan sikap pahlawan yaitu A. Semangat individual B. Berani C. Rela berkorban Dan D. Cinta tanah air Maka jawaban yang benar adalah A. Semangat individual D. Yang bukan merupakan sikap pahlawan yaitu semangat individual A jawabannya Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sebagai berikut A. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana B. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas C. Membantu teman yang mengalami kecelakaan D. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar Maka jawaban yang benar adalah B. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas Karangan yang dibuat berasakan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi Dalam kehidupan kita sehari-hari disebut A. Karangan bebas B. Karangan fiksi C. Karangan non fiksi C. Karangan harian Maka jawaban yang benar adalah Oke, disebut dengan C. Karangan non fiksi Jawabannya Berikut contoh Sikap yang mencerminkan Sila keempat Yang bunyinya itu Kerahitan yang dipimpin oleh himat Kerahitan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Berikan contoh sikap yang mencerminkan Sila keempat dalam Pancasila Oke, dalam masyarakat A. Berhak memeluk agama B. Semangat persatuan C. Menghargai pendapat Dan D. Tidak membedakan teman Jawaban yang benar adalah C. Menghargai pendapat Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama Cinta Permusyawaratan dan demokrasi Dan bijak Menelesaikan masalah Magna sila ke Oke, mendahulukan kepentingan bersama Dan tujuan bersama Cinta permusyawaratan dan demokrasi Dan bijak menelesaikan masalah Merupakan makna sila ke A. Empat B. Lima B. Dua ya C. Tiga Dan D. Lima Jawaban yang benar adalah A. Yaitu empat Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Merupakan salah satu cikap pengalaman Pancasila A. Empat B. Dua C. Ketiga Dan D. Keempat Maka jawaban yang benar adalah D. Yaitu Kelima Jawabannya Raja yang terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah A. Raja Hayam Muruk B. Raja Purnawarman C. Raja Sanjaya Dan D. Raja Balaputradewa Jawaban yang benar adalah B. Raja Purnawarman Gambar di bawah adalah gambar seorang pahlawan yang memimpin kerajaan Aceh yang bernama Oke ini ya gambar beliau A. Sultan Hasanuddin B. Sultan Agung C. Raden Fatah Dan D. Sultan Iskandar Muda Jawaban yang benar adalah D. Sultan Iskandar Muda Jawabannya Siapakah toko pada gambar di bawah ini Oke ini ya gambar beliau A. Sultan Hasanuddin B. Sultan Agung C. Raden Fatah Dan D. Sultan Iskandar Muda Jawaban yang benar adalah A. Sultan Hasanuddin Perhatikan teks berikut Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan toko yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian beladiri yang sangat hebat serta berilmu tinggi Pada usia 90 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Itu Prabu Yayanegara Nah berikut adalah contoh Atau teks yang kita baca tadi adalah contoh A. Karangan Bebas B. Karangan Fiksi C. Karangan Non Fiksi Dan D. Karangan Jawabannya benar adalah C. Karangan Non Fiksi Jadi ini adalah karangan non fiksi Berikut macam-macam cermin kecuali A. Cermin Cembung B. Cermin Datar C. Cermin Cekung Dan D. Cermin Pembesar Maka jawabannya benar adalah D. Cermin Pembesar Jadi berikut macam-macam cermin kecualinya cermin pembesar ya D. Jawabannya Sebutkan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis adalah Oke, sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis adalah A. Pengarang B. Toko C. Hobi Dan D. Penulis Jawaban yang benar adalah D. Penulis Sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis adalah Penulis D. Jawabannya Perhatikan gambar berikut Ini gambarnya ya Ini ada air Segelas air di botol dan dimasukkan pensil maka akan penampakannya seperti ini Nah, gambar di samping menunjukkan sifat cahaya itu adalah A. Cahaya merambat lurus B. Cahaya dapat dibiaskan C. Cahaya dapat dipancurkan D. Cahaya menembus benda mending Jawabannya adalah B. Cahaya dapat dibiaskan Perhatikan gambar di bawah ini Oke, gambarnya ini Bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin Oke, ya Ini belakangnya Bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin A. Cembung B. Darat C. Cekung Dan D. Pembesar Maka jawaban yang benar adalah A. Cembung Siapakah pahlawan yang diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional A. Muhammad Hatta B. Ahmad Dahlan C. Ki Hajar Dewantara Dan D. D. Ersutomo Jawaban yang benar adalah C. Ki Hajar Dewantara Pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya Yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjaja Belanda Yang membonceng tentara nikah bernama A. Jendral Sudirman B. Bung Tomo C. Sukarno Dan D. Pangeran Diponegoro Jawaban yang benar adalah B. Bung Tomo Jawabannya Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil yaitu A. Loop B. Teleskop C. Mikroskop Dan D. Periskop Jawaban yang benar adalah C. Mikroskop Jawabannya Sebutkan perjuangan Patimura sebagai salah satu pahlawan di Indonesia Oke, Patimura berhasil merebut banteng Durstets di Saparwa Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya Oke, perjuangan dari Patimura Pahlawan nasional Indonesia telah sangat berjasa dalam kemerdekaan Indonesia Sebutkan lima pahlawan nasional yang kamu ketahui Oke Ada Patimura Ada Hasanuddin Ada Tuan Kun Imam Bonjol Pangeran di Penegoroh dan ada Cud Nyak Din Sebutkan sifat-sifat cahaya Oke Sifat-sifat cahaya diantaranya Satu cahaya dapat merambat lurus Dua cahaya menemus benda-bending Tiga cahaya dapat dipantulkan Dan empat cahaya dapat dibiaskan Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila kelima Oke, nilai yang terkandung dalam sila kelima diantaranya Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Dua, keseimbangan antara hak dan kewajiban Serta mengagai hak-hak orang lain Tiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain Empat, mengembangkan perbuatan terpuji Dan lima, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa Sebutkan tiga nilai yang terkandung dalam sila keempat Oke Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat diantaranya itu Kedaulatan negara ada di tangan rakyat Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama Tiga, musyawara untuk mencapai mufakat Diliputi oleh semangat kekeluargaan Empat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Daripada kepentingan pribadi atau golongan Lima, mengutamakan musyawara dalam setiap pengambilan keputusan Sebutkan contoh penggunaan cermin cembung dan cermin cekung Dalam kehidupan sehari-hari Oke, cermin cembung contohnya sepium motor atau mobil Cermin cekung cencena pemantul ada pada lampu center Itu ya contohnya Benda-benda apa saja yang bisa mematulkan cahaya Oke Benda-benda yang bisa mematulkan cahaya seperti cermin Air di dalam kolom Dan benda yang terbuat dari logam seperti emas, perak, dan perunggu Oke, itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe